Intro Keeper Brunei Darussalam Haimi Nyaring punya pengalaman buruk melawan timnas Indonesia Bahkan Haimi Nyaring masih dipercaya menjadi keeper utama Brunei Dalam pertandingan menghadapi timnas Indonesia di Gelora Bung Karno pada Kamis 12 Oktober 2023 Sebelum duel krusial itu, Haimi Nyaring tercatat dua kali melakoni pertarungan dengan tim Merah Putih Dari dua pertandingan itu, Haimi Nyaring tidak pernah menang Keeper 25 tahun tersebut bahkan kebobolan banyak gol oleh Indonesia Setidaknya 15 gol bersarang di gawang Haimi dalam dua laga dengan squad Garuda Dalam pertarungan di SEA Games 2019 di Stadion Binan Hampir empat tahun lalu, gawang Haimi Nyaring dibobol delapan kali oleh Indonesia Ketika itu, Indonesia menang 8-0 atas Brunei pada pertandingan grup B SEA Games 2019 Tiga tahun berselang, Haimi Nyaring kembali harus menerima kenyataan di berondong banyak gol oleh tim Merah Putih Kali ini dalam turnamen Piala AFF 2022 Namun, Indonesia mampu mencetak tujuh gol saat Brunei kalah 7-0 dari Indonesia Satu tahun berselang, Haimi Nyaring dipercaya lagi menjadi keeper utama Brunei Menghadapi tim Nas Indonesia di Stadion Gulora Bung Karno pada Kamis 12 Oktober tadi malam Bahkan, Haimi Nyaring dipaksa mengakui keunggulan dari pemain tim Nas Indonesia Sebanyak 6 gol mampu diciptakan oleh Ramadan Sananta dan kawan-kawan Alhasil, kejadian ini menambah pengalaman buruknya menghadapi tim Nas Indonesia Selanjutnya, tim Nas Indonesia akan melanjutkan perjalanan mereka dengan bertandang ke markas Brunei Untuk leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Yang dijadwalkan pada Selasa 17 Oktober 2023 mendatang